Teor yang menghancurkan Midgard muncul masalah baru, yaitu penyakit yang belum diketahui obatnya apa, namanya Geostigma. Banyak yang udah kena penyakit ini, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Rufus yang ternyata gak mati pas ditembaki sama Diamond Weapon, menduga kalau penyakit ini muncul karena ulas Sephiroth. Karena itu, ia menyuruh Elena dan Tseng untuk menyelidiki North Crater. Tapi Elena dan Tseng diserang oleh The Remnants of Sephiroth yang mencari Mother. The Remnant ini terdiri dari Kadats, Yasu, dan Los. Los ini kayak namanya Nanoblock, lego-legoan yang kecil-kecil banget itu. Claude yang sekarang jadi kurir GoFood awalnya tinggal bersama Tifa, Marlene, dan Denzel. Tapi kemudian ia menjauh karena mau mencari obat penyembuh Geostigma. Nah, Claude sendiri juga terkena penyakit itu. Gak cuma masalah penyakit fisik, Claude juga terkena depresi sehingga kepercayaan dirinya hilang. Penyebabnya adalah rasa bersalahnya atas matinya Zack dan Iris. Nah, setelah mendapat telpon dari Tifa tentang Rufus yang ingin ketemu Claude, Claude pergi menemui Rufus. Tapi diserang oleh Yasu dan Los di perjalanan. Tak lama, dua orang itu pun mundur dan meninggalkan Claude. Sesampainya di Helen Lutz, markas Rufus, Claude bicara panjang kali lebar masalah tiga orang The Remnants. Rufus pun memprospek Claude untuk bekerja sama, tapi ditolak oleh Claude. Ia langsung pergi. Nasib Rufus sepertinya emang lagi jelek. Tak lama setelah ditolak Claude, Rufus diculik oleh Kadats. Di sini terkuat motif The Remnants. Mereka merencanakan The Reunion terjadi lagi. Supaya? Ya jelas, Sevy Road muncul kembali. Selagi Kadats menculik Rufus, Yasu pergi ke sekitaran Midgard dan Edge untuk ngumpulin anak-anak yang terkena geostigma. Iming-imingnya adalah anak-anak itu akan sembuh dari penyakitnya. Dari anak-anak yang digumpulkan itu, ikut juga Denzel. Anak yatim piatu yang diasuh Claude dan Tifa. Flashback bentar tentang Denzel. Denzel yang lagi ngelandang sampai di sekitaran gereja sektor 5 menemukan HP Claude dan mencoba menghubungi bar 7haven. Tak lama penyakitnya kumat dan ia pun pingsan. Claude yang melihat Denzel tergeletak langsung dibawa ke tempatnya Tifa. Dan diasuhlah akhirnya oleh mereka berdua. Nah, kalau Yasu Tugas yang ngumpulin anak-anak yang terkena geostigma, Lost mencari Mother di gereja sektor 5 yang kebetulan pas itu ada Tifa dan Marlene lagi mencari Claude di sana. Baku hantamlah si Tifa dan Lost, tapi Tifa kalah. Marlene dan materia yang digumpulkan Claude pun dibawa sama si Lost. Claude yang balik ke gereja sektor 5 kaget karena tempat tinggalnya udah remuk redam dan ada Tifa yang tergeletak di sana. Ia pun sempat dikasih tahu oleh Tifa kalau Marlene diculik oleh orang gak dikenal. Belum sempat berdiri, geostigmanya Claude kumat dan ia pun pingsan. Untungnya mereka itu ditolong oleh Reno dan Ruth. Reno pun memberi tahu kalau The Remnant salah pelakunya dan markas mereka ada di Forgotten City. Nah, nasib anak-anak yang digumpulkan itu ternyata hanya untuk dicuci otak menjadi pasukan keroconya The Remnants. Anak-anak itu disuruh minum air live stream yang berubah jadi kayak masakan cumi hitam. Claude pun akhirnya pergi ke Forgotten City untuk menyelamatkan anak-anak itu setelah adu mulut dengan Tifa. Kapok diomelin Tifa. Nah, pas di perjalanan, Claude bertemu dengan spiritnya Aerith yang mempertanyakan kenapa Claude gak bisa move on dari kematiannya Aerith. Usaha Claude untuk menyelamatkan anak-anak itu pun gagal. Ia kelabakan di kroyok tiga orang The Remnants. Tapi, untungnya ada Vincent yang menolongnya. Vincent ternyata tinggal di Forgotten City dan sudah mengawasi gerak-gerik The Remnants saat membuat markas di daerah situ. Vincent pun sempat menolong si Elena dan Tseng. Jadi, nasib mereka masih selamat. Setelah ngobrol dengan Vincent dan melihat Marlin, Claude pun berusaha untuk move on dari masa lalu. Ia segera membawa Marlin bersamanya kembali ke Midgard. Di Midgard, Remnants menduga kalau Mother itu disembunyikan di Monumen Meteor di tengah kota. Mereka menyuruh anak-anak untuk membuat barikade. Tifa yang melihat Denzel di barikade itu berusaha menyadarkannya, tapi gak berhasil. Renup dan Ruth pun sempat mengganggu Yasu dan Lost. Tak lama kemudian, Bahamut Sin pun disummon dan menghancurkan monumen tersebut. Dan, ternyata kosong melompong tidak ada apa-apa disana. Mother tak ada disitu. Kondisinya jadi kacau karena ada Bahamut Sin membuat kumpul semua hero-hero Final Fantasy VII. Kayak Barret, Yuvi, Seed, Red XIII, Cat Seed, Vincent. Mereka bahu-membahu buat ngalahin si Bahamut Sin. Claude pun akhirnya bisa membantai si Bahamut dengan sahabatan pedangnya yang udah bukan Buster Squad. Di sisi lain, Rufus berusaha membuat emosi si Kadats dengan menunjukkan Mother yang mereka cari selama ini ada di tangannya Rufus. Ia pun melemparkan kontainer dengan isi sel Jenova itu ke bawah sambil menembaki kontainer itu. Rufus selamat karena kompaknya anggota Turks macam Reno, Ruth, Elena, dan Seng. Sedangkan Kadats berhasil mendapatkan kontainer yang sudah rusak kena tembakan itu dan kabur. Claude pun mengejar The Remnants di Highway. Paku hantam gak terhintarkan pastinya. Truks membantu Claude untuk mengalahkan Yasu dan Lost saat keser-keseran diterowongan dengan cara di-bomb. Kadats berusaha sembunyi di gereja Sektor V, tapi akhirnya kabur lagi setelah Claude menemukannya di sana. Di sini, Claude menakhirnya sembuh dari kiustigma setelah keluarnya pancaran air yang bercampur dengan livestream. Dan lagi-lagi, Airit selalu membantu, walau dalam bentuk spirit. Claude yang udah ada dalam kondisi prima gak sakit-sakitan ini kemudian mengejar Kadats sampai ke runtuhan Syndra Headquarter. Paku hantam Lakro dan Kadats dengan seru sampai Kadats terpojok. Satu-satunya cara supaya selamat, Kadats segera menyerap sisa-sisa Cell Genova yang ada di kontainer itu. Dan muncullah musuh abadi Claude, si Sephiroth. Sephiroth ini walau udah mati, masih aja berusaha menguasai the planet karena akan dijadikan kapal untuk mencari planet lain yang bisa dikuasai. Claude pun pukul-pukulan, tapi sudah jelas, Claude kelabakan lawan Sephiroth. Bahkan, ia sempat dilukai di mana-mana oleh Sephiroth. Saat mulai kalah, spirit Zack muncul dan menyemangati Claude. Walau dia gak pernah jadi soldier, tapi Claude punya hati dan kehormatan seorang soldier. Claude pun sebenarnya udah ngalahin si Sephiroth sekali, jadi harusnya mudah buat ngalahin yang sekarang. Gitu katanya si Zack. Habis disemangati gitu, Claude pun bisa mengalahkan Sephiroth dengan Omni Slash version 5 atau 6 kalau diadventure dan complete. Menghilangnya Sephiroth membuat hujan yang sudah diinfuse dengan Lifestream turun dan menyembuhkan semua orang yang terkena geostigma. Kadats pun menjadi bagian dari Lifestream. Tapi belum selesai Bruansis. Yasu dan Lost yang ternyata masih hidup menembak Claude. Karena mereka gak mau mati sendirian. Dan terjadilah ledakan besar saat Claude mau menebas mereka. Claude yang pingsan masuk ke alam spirit. Tapi Zack dan Irid mengatakan kalau sekarang bukanlah waktunya Claude ada di alam itu. Claude pun terbangun di sebuah mata air di kerja Sektor 5. Dan Denzel pun akhirnya bisa sembuh setelah disiram air itu. Claude pun melihat salam perpisahan dari Zack dan Irid. Ia pun memilih untuk hidup di masa sekarang daripada di masa lalu terus. Oke, itu dia endingnya dari Final Fantasy VII Advanced Children. Secara garis besarnya, harusnya udah pada dapet nih alur ceritanya Final Fantasy VII. Mulai dari Crisis Core, Final Fantasy VII sendiri, dan Advanced Children. Semoga kalian enjoy dengan semua alur cerita Final Fantasy VII series ini. Thanks sudah menonton video alur game di episode 13 ini. Like dan subscribe kalau suka. And... See ya on the next episode. Terima kasih telah menonton video selamat menonton video selamat menonton video selamat menonton!